Intro Selamat pagi Adik Adik Apa favor hari ini? Pasti luar biasa ya Kembali lagi percobaan Lohse Angelika dan Lohse Angelita Nah Lohse, hari ini kira-kira kita mau kirain ibadah apa sih? Iya, hari ini kita mau melihatnya apa ya Lohse? Eh, hari itu aduh Apa ya Lohse? Kebangkitan Tuhan Yesus Dilemakan apa Lohse? Dilemakan Pasca Nah, untuk memulai ibadah Pasca pada pagi hari ini Mari kita memiliki lagu Mari Puji Tuhan Dan semangat ya Adik Adik Dengan sangkit persirip Kita gerakan tubuh kita Ambil kita memuji Tuhan Haleluya Atas bukit kokosa Haleluya Dosaku ditanggungnya Haleluya Yesus bangkit dan menang Haleluya 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 Dalam kemudian Haleluya 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 Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Haleluya 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 atau mungkin nilainya lebih bagus kita jadi iri nah saat kita iri hati kita iri juga sudah berdosa pada Tuhan hubungan kita dengan teman kita juga jadi rusak apalagi ya kira-kira dalam dosa kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita main-main dalam mendengar firman Tuhan itu termasuk jatuh dalam dosa loh adik-adik betul lause seperti tadi kertas ini sudah tidak sebagus awalnya ya iya sudah dilipat-lipat sudah lecak nah tapi ada gak sih lause yang bisa membuat kita terlepas dari semua dosa kita itu ada apa tuh lause ini ketika kita terlimparan dosa adalah ketika hubungan relasi kita dengan Tuhan itu rusak seperti ini buh hancur langsung sobek itu sudah relasi dengan Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa tapi karena Tuhan sangat sayang kepada kita yang kita harusnya disalipkan harusnya kita mati dalam dosa itu semua dibuang itu semua tidak ada tidak jadi karena apa karena Tuhan Yesus sayang kepada kita sehingga ia rela disalipkan wah benar hause lebih-lebih disalip jadi yang dapat mengelamatkan kita hanya kasih Tuhan Yesus ya iya kasih Allah untuk umat manusia nah mari kita menyanyikan lagu Yesus disalipkan karena cintanya ini sudah lalu sih ya sangat sedih jangan lupa Yesus disalipkan cinta saya cinta saya cinta saya Yesus disalipkan cinta saya dosa dihapuskan karena cinta kamu Yesus disalipkan cinta kamu cinta kamu cinta kamu Yesus disalipkan cinta kamu dosa dihapuskan cinta semua Yesus disalibkan cinta semua Cinta semua Cinta semua Yesus disalibkan cinta semua Masa dihapuskan Gak usah nih, liriknya mau diganti Gak usah Tadinya Yesus disalibkan Karena cinta saya Sayangnya diganti Sama nama kita masing-masing Iya, contohnya Yesus disalibkan karena cinta angel Tidak adik-adik Ingat ya adik-adik Mari kita menikmati Saya lagi Yesus disalibkan Cinta angel Cinta angel Cinta angel Yesus disalibkan Cinta angel Lusaha dihapuskan Dosa dihapuskan Sekali lagi Dosa dihapuskan Dosa kita diapain? Dosa dihapuskan Ingat ya adik-adik Satu-satunya yang bisa menghapuskan dosa kita adalah Tuhan Yesus Dia sangat cinta kepada kita semua Sampai dia rela mengobankan dirinya di atas Kayu salib Nah selanjutnya Selanjutnya adik-adik Yesus ku hidup hidup selamanya Yesus ku hiduplah Hidup selamanya Hidup 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 selamanya Yesus ku hiduplah Oh hallelujah, oh hallelujah, Jesus ku hidup lah Oh hallelujah, oh hallelujah, Jesus ku hidup lah Alive, alive, alive forevermore Predicen is alive, alive forevermore Alive, alive, alive forevermore Predicen is alive Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus ku hidup lah Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus ku hidup lah Hidup, hidup, hidup Hidup, hidup Hidup, hidup Hidup selamanya Yesus ku hiduplah, hidup selamanya Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah Oh haleluya, oh haleluya Yesus ku hiduplah Oh haleluya, oh haleluya Yesus ku hiduplah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan Oke, kalau begitu adik-adik silahkan duduk Sekarang kita akan menaikkan pujian Dengar, dengar, dengar Logo ini mengatakan kita Kenapa kita akan dengarkan firman Tuhan dengan baik Dan masukannya dalam hidup masyarakat Dengar, 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 dengar Dengarkan firman Tuhan Dengar, 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 dengar Dan kita akan dengar dengan Tuhan Kalau kau sudah dengar Lakukanlah begitu jangan cuman omong doang Lakukanlah dengar Perkutusukan cinta Dengar, dengar, dengar Sekarang kita akan dengar Dengar, 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 dengar Dengar, dengar, dengar Dengar, dengar, dengar Dengar, dengar, dengar Dengar, dengar Dan kita akan dengar dengan Tuhan Kalau kau sudah dengar Lakukanlah begitu Jangan cuman omong doang Lakukanlah dengar Perkutusukan cinta Dengar, dengar, dengar 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 Bapak, ku berterima kasih Begatmu hari ini yang kau sediakan bagiku Wah, hari ini Mama Timi bersyukur sekali Karena ada yang memberi berkat buah Hari ini Mama Timi berterima kasih kepada Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih ya buat berkatmu Jam berapa ini? Hah, Mama Timi harus masak Tapi Mama Timi belum beli sayur Di kulkas sudah habis Adik-adik, kalian sudah makan belum? Mama Timi mesti masak nih Kalau enggak, ke Timinya untuk lapar kan? Siapa yang mau lapet? Pasti enggak ada yang mau Papa? Papa? Iya, Ma Papa temani Mama yuk Ke pasar, sebentar aja Udah gelap lho, Ma Masih buka Masih, Pak Ayo Cepat, cepat Kalau enggak, entah kita enggak makan, lo Timi 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 Iya Mama pergi dulu ya Salah Papa ya Iya, bawel deh Papa, ayo Duh Duh, si Mama suka bawel deh Timi kan lagi main Yang mana ya Yang mana ya Teman-teman, bantuin Timi dong Ini Timi kesulitan nih Mesti cabut yang mana ya Yang ini Yang ini Itu suara klik dipnya kenceng banget Timi takut Itu fase kesayangan Mama jatuh Bagaimana ini Gelap lagi Aduh Timi takut Mama Bagaimana ini Apa telpon Mama ya Bentar Kalau telpon Mama Nanti Mama marah Ini fase bunga kesayangan Mama jatuh Pecah Timi harus bagaimana Oh iya Timi Timi Telepon Losa aja kali ya Halo Timi Losa Losa Kok gelap ya Mati lampu Timi mana Losa gak bisa lihat Mati lampu Losa Terus Papa Mama dimana Lagi-lagi Losa Losa ini mati lampu Timi juga pecah Losa Mama Timi takut gak Iya Timi takut Oke Losa temenin ya Sambil Losa temenin kamu Losa juga cerita Buat kamu Cerita apa Losa Timi tahu gak Ketika Tuhan Yesus itu Ditangkap Oleh para Prajurit Romawi Dan kemudian Disiksa Dicambuh Dan bahkan Disalibkan Untuk siapa Timi Ingat gak Kenapa Timi Disalibkan Untuk Timi Dosa-dosa Timi Bener Yesus Disalibkan Supaya Setiap kita Bisa diselamatkan Dari dosa-dosa Pelanggaran kita Tuhan Yesus Begitu Mengasihi kita Sehingga Dia rela mati Di atas kayu salib Untuk kita semua Dan Timi Pada saat itu Murid-murid Begitu ketakutan Timi juga Takut sekali Oleh karena Tuhan Yesus Mati di atas Kayu salib Dan mereka juga Dikejar-kejar Timi Sama siapa Masa Dikejar Dikejar Supaya Ditangkap Dan juga Disiksa Dan kemudian Mereka Menyangkal Bahwa mereka Tidak percaya Sama Tuhan Yesus Tapi murid-murid Ini tidak mau Menyangkali Tuhan Yesus Murid-murid Mau tetap Setia Tetap percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan jurus Selamatnya Akhirnya Di tengah-tengah Ketakutan mereka Mereka berkumpul Di rumah-rumah Dan di dalam Rumah-rumah Mereka berdoa Mereka meminta Kepada Allah Untuk menjaga Mereka Dan Juga Menolong Mereka Dan di tengah-tengah Ketakutan mereka Setelah beberapa hari Tuhan Yesus Disalibkan Mati di atas Kayu salib Kemudian Mereka Mendengar suara Suara apa Ada suara Suara apa Kalian dengar gak Timi dengar gak Timi Apa-apa Apa Apa Ternyata ketika mereka Sedang berkumpul Dan berdoa Tuhan Yesus Datang Ya Tuhan Yesus bangkit Dia bangkit Pada hari yang ketiga Dan kemudian Dia mendatangi Para murid-muridnya Dan dia katakan Shalom Salam Damai Dan para murid-murid Begitu bingung Siapa Ini siapa Apakah benar Ini Yesus Yang mati di atas Kayu salib Dan Yesus Katakan Benar Akulah Yesus Bahkan Thomas Yang tidak percaya Timi Pada saat itu Itu kemudian Menghampiri Yesus Dan Yesus Mengulurkan tangannya Dengan bekas Paku Di dalam tangannya Dan kemudian Bekas Tombak Di lambungnya Iya Thomas Melihat Dan Thomas Begitu kagum Dan Thomas Kemudian Melihat Kepada Yesus Tuhan Yesus Bangkit Dia bukan hanya Mati di atas Kayu salib Tetapi dia Bangkit Mengalahkan Maut Wah Murid-murid Pada saat itu Melihat Wah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Juru selamat Kita Telah bangkit Timi Murid-murid Yang begitu ketakutan Akhirnya Melihat Bahwa Tuhan Hadir Dan Tuhan Katakan Salam damai Jangan takut Jangan takut Meskipun Kondisinya Begitu Mengerikan Mereka Dikejar-kejar Oleh Prejudi Romawi Mereka Akan dihukum Oleh tentara Romawi Tetapi Yesus Katakan Salam damai Jangan Takut Yesus Sudah mati Di atas Kayu salib Untuk dosa kita Dan bahkan Bangkit Bangkit Mengalahkan Maut Sehingga kita Tidak boleh Takut Meskipun Ada masalah Meskipun Ada hal-hal Yang mengerikan Tetapi Tuhan Yesus Katakan Salam Damai Jangan takut Dan para murid-murid Pada saat itu Begitu senang Mereka Begitu Bersuka cita Karena Tuhan Yesus Hadir Di tengah-tengah Masalah Yang mereka Sedang hadapi Timi Ingatkan Bahwa Tuhan Yesus Juga hadir Untuk Timi Jadi Meskipun Gelap Nanti lampu Hujan deras Dan kemudian Juga Mungkin Timi Juga punya Masalah Memenjakan Pas Kesayangan Mama Tapi Ingat Timi Anak Tuhan Timi Harus Belajar Bertanggung jawab Sebab Tuhan Katakan Di dalam Yohanes 20 Ayat 21 Apa itu Loh Yohanes 20 Ayat 21 Oke Tuhan Yesus Katakan Seperti ini Timi Apa lo so Dama sejahtera Bagi kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Tuhan Katakan Kepada Murid-muridnya Timi Jangan Takut Hadapi Dunia Sebab Sama Seperti Allah Bapak Sudah Mengutus Yesus Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Sekarang Yesus Mengutus Kita Orang-orang Percaya Untuk Jadi Berkat Bagi Orang Banyak Timi Sekarang Juga Harus Belajar Semakin Hari Semakin Menyerupai Kristus Timi Sekarang Dikasih Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Belajar Bertanggung Jawab Timi Jangan Takut Tuhan Pasti Beserta Dengan Timi Timi Harus Menyaku Kepada Mama Timi Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kesalahan Timi Tuhan Yesus Pasti Akan Menolong Timi Saat Ini Kita Berdoa Yuk Bapak Sargawi Saat Ini Timi Ketakutan Karena Mati Lampu Hujan Deras Dan Bunyi Petir Yang Begitu Kencang Tuhan Tuhan Hadir Menemani Timi Menjagai Timi Dan Juga Tuhan Ada Masalah Yang Sedang Dihadapi Oleh Timi Fas Bunga Yang Pecah Tuhan Tolong Timi Supaya Dia Boleh Belajar Bertanggung Jawab Dan Juga Belajar Mengakui Kesalahan Yang Dia Perbuat Biarkan Juga Tuhan Menolong Supaya Mama Juga Boleh Tidak Memarahi Timi Tetapi Menasehati Timi Dengan Baik Tuhan Sama Seperti Para Murid Yang Pada Saat Itu Ketakutan Timi Saat Ini Ketakutan Hadirlah Mengisi Hati Timi Dan Berikan Damai Sejahtera Agar Timi Dapat Menjadi Berani Bertanggung Jawab Dan Semakin Hari Semakin Menyerupai Kristus Semakin Hari Semakin Jadi Berkat Oleh Karena Timi Menunjukkan Diri Sebagai Anak Tuhan Ini Doa Daripada Anakmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Hambamu Dan Juga Timi Berdoa Amin Amin Sekarang Coba Timi Telepon Mama Timi Jangan Takut Tuhan Tuhan Pasti Akan Menolong Kalau Timi Belajar Untuk Taat Dan Juga Bertanggung Jawab Kita Juga Doa Supaya Mati Lampunya Cepat Segera Nyala Oke Timi Setelah Timi Telepon Nanti Jangan Lupa Kabar Losa Ya Kalau Tidak Apa Juga Kabar Losa Oke Timi Terima Kasih Ya Yesus Berkati Tidak 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 Asik Nyala lagi Lampunya Telpon Mama Eh Timi Oh enggak Mama yang paling Mama sayang iya Timmy nggak sengaja tadi Ma soalnya Timmy ketakutan mati lampu Ma iya kan teman-teman betul kan betul kan mati lampu kan ya Iya iya Timmy pasti takut ya maafin Timmy ya Mama maafin ya jadi Timmy telepon Losek terus Losek cerita tentang murid-murid Tuhan yang dulu juga pernah ketakutan ya karena mereka dikejar-kejar oleh perejurit Romawi tetapi Tuhan Yesus hadir bener kan teman-teman ya bener ya Tuhan Yesus hadir dia kasih damai sejahtera supaya kita jangan takut sebab Tuhan ada bersama dengan kita dan kita harus jadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan dunia bahwa kita adalah anak-anak yang baik dan Timmy juga mau Ma bertanggung jawab belajar untuk menghadapi masalahnya Timmy betul Timmy mecahin vas Mama dan Timmy nggak mau bohong nggak mau nggak mau Timmy mau jujur sama Mama bagus jadi tadi Timmy mecahin vas Mama maaf ya Ma iya Mama maafin tapi jangan ngulangin ya iya Timmy nggak bakal ngulang iya 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 Mama masak dulu ya Mama oke Ma Mama siap-siap dulu ya iya iya teman-teman teman-teman punya nggak ketakutan ketakutan tertentu atau teman-teman saat ini sedang ada masalah atau papa mama yang punya masalah ayo kita doa ayo supaya Tuhan selalu hadir dan menolong kita teman-teman jangan takut ya sebab tadi firman Tuhan katakan damai sejahtera damai sejahtera buat siapa buat Timmy buat teman-teman ada di dalam kita sebab Tuhan Yesus katakan sama seperti Bapak mengutus aku demikianlah aku sekarang mengutus engkau Tuhan mau kita jadi berkat buat dunia ini yuk jadi anak Tuhan jadi anak Tuhan yang semakin hari semakin menyerupai Kristus apapun ketakutanmu apapun masalahmu yuk serahkan kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk menembus dosa-dosa kita tetapi dia juga menunjukkan kuasanya atas maut sehingga dia bangkit dari kematian sehingga kita anak-anak Tuhan juga dapat katakan Hai maut dimana sangatmu nah kita nggak boleh takut lagi ya sama gelap sama hujan badai tetapi selalu ingat Tuhan Yesus ada bersama kita dan juga masalah-masalah yang kita hadapi yuk kita berdoa supaya Tuhan menolong kita oke yuk lipat tangan tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus Timmy berdoa buat teman-teman Timmy disana kiranya Tuhan memberkati mereka saat ini apapun yang menjadi ketakutan mereka menjadi ketakutan mereka Tuhan temani mereka supaya mereka juga punya keberanian dan juga kemampuan untuk menghadapi ketakutan tersebut dan jikalau ada masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi mereka selalu ingat Tuhan beserta mereka sehingga apapun masalahnya mereka tidak lagi takut dan khawatir tetapi mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah mati buat kami menghapus dosa-dosa kami dan bahkan saat ini kami boleh melihat dan mendengar berita bahwa Tuhan Yesus bangkit buat kami dan kami juga mau bangkit jadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyerupai kristus di dalam sifat kami perilaku kami dan juga tutur kata kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus amin 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 teman-teman eh papa yaaah nanti Timmy bacaan mas-masnya mama tapi mama udah maafin sih oke baiklah PRnya gimana iya PR Timmy PR Timmy bagaimana aduh aduh Timmy belum selesai halo belum selesai aduh papa bantuin Timmy ya Timmy mau oke oke kita kerjaan sama-sama mau selesaikan PR Timmy meskipun sudah malam iya papa ya temani Timmy ya Timmy tenang oke bapak teman-teman teman-teman udah dulu ya Timmy mau kerjaan PRnya Timmy bye 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 adik-adik untuk meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar Lausa mau ajak kita semua untuk kembali bangkit berdiri kita menyanyikan lagu It's About Love it's about love kita ikutin gerakannya Lausa yang cerita yaa maman adik-adik ayo kita kerja ke badan kita Ramadan dan Lekawan dan Tebuk Ramadan datang di teman-teman keadaan dan di teman-teman Terima kasih telah menonton 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 And doa persembahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Amin Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!